Intro SMK2 LPPM RI Majalaya menggelar acara wisuda bagi siswa kelas 12 yang diadakan di SMK2 LPPM RI Majalaya. Diharapkan seluruh siswa dapat menjadi lulusan yang berkualitas sesuai dengan target yaitu bekerja, melanjutkan, berwira swasta, serta berinovasi. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK2 LPPM RI Majalaya menggelar acara wisuda bagi lulusan Tahun Pelajaran 2021-2022 pada 25 Juni 2022 lalu. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Kecamatan Majalaya. Dalam kesempatan itu, Camat Majalaya memberikan sejumlah motivasi serta arahan kepada lulusan SMK untuk siap bekerja. Para anak-anakku semuanya yang hari ini diwisuda, ingat, ini bukanlah akhir dari perjalanan adik-adikku semua, anak-anakku semua. Barangkali ini justru awal dari perjuangan anak-anakku semua, adik-adikku semua untuk bisa terjun langsung ke dunia nyata. Bagi adik-adikku, anak-anakku yang memang sudah memiliki percaya diri, kaitan dengan bagaimana sudah memiliki kompetensi dan keahlian, silakan bisa langsung terjun untuk berwira usaha ataupun silakan untuk bisa masuk ke dunia kerja dengan melamar pekerjaan ke perusahaan-perusahaan. Bagi anak-anakku semua yang memang ingin lebih meningkatkan kompetensi ataupun meningkatkan keahliannya, silakan. Banyak pendidikan-pendidikan tinggi yang membuka ataupun bisa dijadikan sebagai jalan buat adik-adikku semua untuk lebih meningkatkan keahlian dan kompetensi adik-adikku semua. SMK 2 LPPM RI Majalaya meluluskan sebanyak 447 siswa yang terdiri dari jurusan multimedia, permesinan, grafika, dan otomotif. Rangkaian acara mulai dari penyambutan tamu dengan tari lengser, pengalungan siswa oleh kepala sekolah dan kepala program studi, serta ditutup dengan penampilan sejumlah penyanyi seperti Rizky Rido. Dengan mengusung tema N2START, dapat memberikan motivasi siswa bahwa masa putih abu-abu mereka yang telah berakhir akan menjadi awal bagi kehidupan mereka yang baru menjadi lebih dewasa. Alhamdulillah sebanyak 484 siswa dari 4 jurusan yang ada, yaitu teknik mesin, otomotif, grafika, dan multimedia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini mereka lurus 100% dan di hari ini puncak acaranya yaitu acara wisuda atau pelepasan untuk siswa-siswi SMK 2 LPPM RI Majalaya Yang harapan kami di sini sebagai pengelola sekolah berdasarkan kebijakan sekolah, kita menginginkan alumni-alumni kita ini, lulusan-lulusan kita ini menjadi orang-orang yang sukses ke depannya, terutama sesuai dengan target yaitu BMW plus I, yaitu bekerja melanjutkan viral swasta dan berinovasi, Yang mana kita bekerja targetnya harus 60% mereka harus bekerja, melanjutkan sebesar 20%, terus untuk yang berwirausaha 10% dan sisanya berinovasi. Diharapkan lulusan dari SMK 2 LPPM RI Majalaya dapat terus memperjuangkan masa depan mereka untuk terjun ke dunia kerja nyata ataupun melakukan peningkatan kompetensi kalian dengan meneruskan keperguruan tinggi. Edi Kurniawan, PJTV